Pemirsa, cuaca buruk melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Di Empat Lawang, Sumatera Selatan, longsor menimpa tiga rumah warga. Sementara itu, di Cianjur, Jawa Barat, angin kencang membuat dua orang terluka akibat minibus yang tertimpa pohon tumbang. Hujannya terus mengguruh Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, membuat tebing setinggi 15 meter, longsor, dan menimpa tiga rumah warga. Dua rumah rusak berat, sementara satu rumah lainnya rusak ringan. Menurut salah satu warga, longsor terjadi pada Sabtu pagi. Diling beton yang robo sempat menimbun anaknya, hingga mengalami luka ringan. Anu jam dua ibu bangun kan, melapih banjir. Nah sesudah banjir, ibu mulai tidur lagi. Nah jam empat uh, anu tembok nih memap. Suara keras bu, ada, saya dengar suara keras. Anu waktu itu, waktu cetong yang terbias. Akibat penjara ini, warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya, karena khawatir adanya longsor susulan. Sementara itu di Cianjur, Jawa Barat, hujan deras dan angin kencang membuat dua pohon besar tumbang di jalan raya Ciberem. Salah satu pohon menimpa minibus yang tengah melaju. Akibatnya, dua penumpang melalui luka ringan. Proses pemotongan dua pohon tumbang sempat membuat arus lalu lintas dari arah Cianjur menuju Cipanas Bogor dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Dari empat lawang Sumatera Selatan dan Cianjur, Jawa Barat, Amri Wijaya, Andi Isan, Ainews melaporkan.